Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru free fight lagi nih guys Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai Dan seperti biasa sebelum kita lanjut Buat kalian yang belum subscribe, beneran subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin terkembar Skin katana gratisan yang ada di event boyah ramadhan Bisa kalian dapetin di tanggal 10 April guys Kalian bisa lihat di kalender Jadi skinnya ini bisa kita dapetin di spesial interface ramadhan Berarti nanti di tanggal 10 bakal ada web event gitu guys Dan kayaknya sih untuk dapetin skin katana-nya Kita harus ngumpulin token gitu ya guys Nah buat kalian penasaran dengan skin katana-nya Sekarang kita bakal langsung lihat aja Gimana penampakan dari skin katana ramadhan-nya ini guys Kira-kira skin katana-nya bisa dibawa ke lobby atau enggak nih Nah ini dia penampakan dari skin katana-nya nih guys Dan kayaknya skin katana-nya gak bisa dibawa ke lobby nih Kenapa? Karena dia gak ada efeknya ya Nah untuk skin katana-nya namanya itu 1001 malam ya guys Ini udah identik banget sama ramadhan lah ya pokoknya Dan gimana menurut kalian nih skin katana gratisannya keren atau enggak? Ya lumayan ya guys daripada skin katana kalian itu gosong guys Kalau ada skin ini kan paling gak skin katana kalian ada warnanya dikit lah ya guys Walaupun memang gak ada efeknya nih Nah di server ini skin katana itu keluar di event Crash can moon collection nih guys Jadi disini kita ngumpulin token gitu Nama tokennya itu moon token ya guys Dan moon tokennya bisa didapetin di misi harian ini guys Setiap harinya kita bisa dapetin 9 token Dan disini tokennya ini gak bisa didapetin after matchdrop main di mode BR atau main di mode CS Jadi memang tokennya cuma ada di misi harian ini aja guys Jadi ya untuk dapetin skin katana-nya ini kita kan butuh 20 ya Jadi kalau setiap harinya kita dapet 9 butuh 4 harian guys untuk dapetin skin katana-nya Nah karena ini server luar jadi gak saya selesain guys misinya Disini misinya tuh ya lumayan susah juga karena harus main sampai 120 menit ya Sekitar 2 jaman guys Pegel juga kan kalau main 120 menit Nanti kita selesain misinya aja pas skin katana-nya keluar di server indo Karena kurang 6 hari lagi ya Karena skin katana-nya ini bisa kita dapetin di tanggal 10 sesuai kalender yang udah kita lihat tadi Eventnya itu gak sama kayak gini ya Karena skin katana-nya ini bakal ada di web event boyah ramadhan guys Nah ngomongin soal katana gratisan Di server luar ternyata ada skin katana terbaru nih guys Nama skinnya itu Tidal Wives nih guys Kalian bisa lihat disini Skin katana-nya ini udah pasti bisa dibawa ke lobby karena ada efeknya Dan desainnya juga keren banget guys Kalian bisa lihat sendiri Coba aja skin katana ini ya yang jadi skin katana gratisan guys Dan ini udah pasti sih Kalau keluar di server indo pasti keluar di event berbayar Kita perlu diamond untuk dapetinnya guys Sorry banget ya guys kalau berisik karena disebelah lagi ada pembangunan guys Jadi ada suara mesin gitu Oke kita lanjut lagi ya Jadi disini skin katana-nya bisa kita dapetin dengan mengumpulkan token Bits party token yang bentuknya BB kayak gini nih guys Lucu banget ya tokennya Entah ya guys di server indo ini bakal keluar di event apa nih Skin katana-nya Tapi saya yakinnya bakal keluar di event berbayar sih Gak mungkin keluar di event gratisan Sekalinya dikeluarin event gratisan Dan ya itu tadi guys ada katana 1001 malam yang gak bisa dibawa ke lobby guys Tapi udah lumayan guys ketimbang gak ada sama sekali kan ya Paling gak skin katana kalian tuh gak gosong guys Nah jadi kita tunggu aja skin katana tidal wifi-nya ini di server indo Mungkin nanti bakal keluar di event faded will ya atau lag royal jadi kita tunggu aja guys Semoga aja keluar di event gratisan walaupun cuma 1% kemungkinannya guys Jadi kita lihat aja skin katana nya bakal keluar di event apa Di pucatan selanjutnya ini dia guys Inkubator senjata terbaru Jadi selanjutnya bakal ada inkubator mini uzi Dan ini dia guys ada mini uzi space foya nih guys Ini skin utamanya rank plus 2 dan akurasinya plus 1 untuk statistiknya Dan penampakannya kayak gini guys Ini tuh lego gitu ya Kalian bisa lihat dan temanya tuh space atau luar angkasa Makanya bentuknya kayak roket kayak gini Menurut kalian gimana guys skinnya ini keren atau enggak Dan ini skin yang keduanya Sekarang kan udah keluar ya di server indo Di event token ring ya kalau gak salah Jadi bukan skin ini nih nanti yang bakal keluar di inkubator di server indo guys Ada skin yang warna merah ini guys Nah kayaknya nanti di server indo Skin yang warna merah ini bakal jadi skin utamanya sih guys Jadi skin utamanya tuh bukan skin space foya ini ya guys Namanya itu space expedition Dan kalian bisa lihat ini statistiknya itu damage plus 2 dan magazinnya plus 1 Nah skin ini baru pantas jadi skin utama ya Karena punya animasi yang keren tentunya Dan juga statistik yang OP ya Karena ada damage plus 2 nya nih guys Nah kalau yang ini saya pengen dapetin sih guys Menurut kalian gimana nih skinnya keren atau enggak Yang sekarang baru ada inkubator bundle terbaru ya Nah untuk inkubator senjatanya itu belum keluar Mungkin bakal keluar nanti di tanggal-tanggal 10 lah ya mungkin Itu tebakan doang sih guys Gimana nih guys inkubator terbarunya keren atau enggak Menurut kalian tulis di kolom komentar Di button selanjutnya ada bundle pineapple spree ini guys Kalian bisa lihat Bundelnya keren banget dan unik banget ya guys Kenapa keren karena kelihatan bersih banget tuh ya guys Dan ya bagus aja gitu ngeliatnya Nyaman aja di mata ya guys Dan kita mulai review mulai dari kepalanya Jadi kepalanya sesuai namanya Jadi bentuknya kayak nanas kayak gini guys Unik banget sih ya Dan ini dia Nah bagian bajunya tuh keren banget Kelihatan bersih banget ya guys Dan ya ada nanas-nanasnya gitu Sebelah kanannya tangannya pakai gelang gitu Dan sebelah kirinya dia pakai jam bentuknya nanas Unik ya guys Dan celananya ini bentuknya kayak gini Warnanya kuning ya guys Menurut kalian gimana karena tau enggak Sendalnya nih yang saya suka banget Karena lucu aja ya guys Kelihatan imut gitu guys Ini bundelnya memang imut banget Dan kalau kalian cek Ini tuh ada di trend plus ya guys Nah kita bakal langsung masuk ke brand terbaru Ada Glee Spree ya guys Dan ini dia bundelnya nih Jadi ini tuh bundle di brand terbaru Dan ternyata keluarnya di event Di event Faded Wheel ya guys Bareng sama ini nih guys Pisang ini ya Ini udah keluar di server window Dan keluarnya di event bonus top up guys Jadi kita bisa lebih dulu dapetin Mana cuma bonusan doang lagi Jadi gampang banget ya Nah gimana guys Kalian pengen dapetin bundle Pinapple Spree-nya ini atau enggak Menurut kalian gimana Bundelnya keren atau enggak nih guys Dan dibocoran yang terakhir Ada Mystery Shop ini guys Sampai sekarang Mystery Shop ini belum ada Bocoran kapan bakal rilisnya ya guys Jadi masih tanda tanya besar Kenapa belum ada juga nih bocoran ya guys Tapi semoga aja lah ya guys Karena ini mau lebaran Garena beneran meluari Mystery Shop Itung-itung buat THR Buat para player Free Fire nih Dan semoga juga Ada Boya Pass diskonan ya guys Karena dari awal Boya Pass rilis Sampai sekarang Itu enggak ada sama sekali Boya Pass diskonan Dulu waktu jaman Elite Pass Setiap 2 bulan sekali Pasti ada Mystery Shop Dan seingat saya sih Setiap bulannya ada Elite Pass diskonan ya Tapi sekarang Semenjak ganti itu enggak ada Elite Pass diskonan Terus Mystery Shop juga Enggak rilis nih guys Nah sekarang udah di bulan 4 Berarti udah hampir 3 bulan Mystery Shop enggak rilis ya Harusnya sih di bulan April ini Itu ada Mystery Shop sih guys Dan kalau kita lihat bundle hijau ini Yang katanya bakal jadi bundle Mystery Shop Semoga aja sih bener ya guys Bakal rilis Mystery Shop di bulan April ini Entah sebelum atau sesudah lebaran Yang penting rilis lah ya guys Sebelum juga enggak apa-apa Sesudah lebaran lebih bagus Karena bocil-bocil pasti banyak THR ya Jadi bisa top up dan langsung borong Mystery Shop Oke guys Jadi itu dia beberapa bocoran update terbaru Free Firenya Menurut kalian keren atau enggak Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya